Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kembali lagi bersama channel ini Kali ini saya akan membahas tentang cara pemilihan entres Dari pertanyaan teman-teman yang sudah WA ke nomor saya Pertanyaan banyak kenapa sih kok gak keluar cepat mata tunas yang kita sambung Kali ini saya akan perlihatkan cara memilih entres Sementara saya menggunakan alpukat yang belum berbuah Ini adalah contoh alpukat kendil dan yang sudah saya pangkas Nah udah pohonnya rimbun ini umur 1 tahun setengah berjalan Tanaman ini jadi buat teman-teman sangat mudah memilih entres Itu tapi ini saya sampelkan yang belum buah Jadi kalau teman-teman mau nyambung alpukat biar cepat buah Itu cari yang sudah berbuah oke Yang sudah berbuah itu akan lebih cepat untuk kita tanam di lahan dan kita sambung pucuk Jadi sementara ini saya hanya nyontohkan ke teman-teman Bagaimana cara cari entres yang bagus Oke ini kita lihat Nah ini Ini kita lihat Jadi gini teman-teman Entres yang bagus adalah entres yang menghadap daunnya itu Atau ranting menghadap ke bagian atas Nah ke bagian atas ini Ini akan cepat keluarnya mata tunas kalau teman-teman sambung Nah jangan cari yang bagian bawah Bisa disambung tetapi Pelan mas Bisa disambung tetapi Tingkat keluar mata tunasnya itu lambat Nah ini saya cari Kalau seperti ini bisa dia mata tunasnya agak miring ke atas Nah kalau yang lebih seperti ini bagus Ini sementara saya lebih baik menghancurkan yang bagian atas seperti ini Nah kalau teman-teman Misalkan bahasanya Jawa itu eman-eman atau sia-sia Atau mubazir terserah Nah itu Jangan yang ini Ini adalah tunas yang untuk tumbuh ke bagian atas Berarti carinya yang bawahan sini aja mas Nah ini Nah ini Ini kita cari walaupun dia di bawah Tetapi Sini mas Nah Tetapi Ini menghadap ke atas Jadi mata tunasnya lebih bagus dan keluar Calon mata tunas yang bagus ini Nah Kita petik contohnya yang Mata tunasnya kurang atau Dia tidak tumbuh Ini kita petik bagian bawah Bagian bawah dan bagian atas ya Ini at Ini atas ini bawah Kita simak kita buka dulu yang bagian atas Kita Atas kita buang dulu Jadi saat pemetikan endres teman-teman Jangan Bawa endres Terlalu jauh atau Itu Seperti ini Jangan Jadi harusnya kalau kita petik langsung buang seperti ini Karena kambium Supaya tidak lari ke bagian daun-daun ini Nah Penyambungan juga itu akan mempengaruhi penyambungan tersebut Ini Kita pulang Nah perbedaannya seperti ini teman-teman disini mas Nah Ini adalah mata tunas Yang pertama dulu Ini adalah mata tunas Nah Ini adalah mata tunas Yang mau keluar cabang Mata tunasnya bagus Sehat dan bagian atasnya ini juga ada Calon Nah itu Nah ini jadi ada mau calon keluar tunasnya ya Ini Dan ini Kalau untuk bagian Yang ini Nah seperti ini teman-teman Nah ini Mata tunasnya kecil Tetapi bagian atasnya ini kurang Jadi ini bisa keluar tunas Tapi lebih lama Dibandingkan yang ini tanamannya juga Endresnya sudah kelihatan bagian Bawah dan atas ya Ini agak berbentuk layu Dan ini masih segar Perbedaannya juga bisa Dan akan calon keluar mata tunasnya yang bagus itu Yang bagian ini Yang menghadap bagian atas Kalau yang ini agak lambat Nah pertanyaan teman-teman Ini sudah seperti ini Dan saya mengingatkan Kalau setelah petik Entres dari pohon itu harus langsung dibuang bagian daun Jangan terlalu lama kita bawa ke rumah Atau dari kebun ke rumah Bawa daunnya tidak dibuang Jangan karena cambium itu Bisa keluar dari daun ini Jadi entres yang kita sambung itu Bisa berpengaruh Tingkat kegagalannya Seperti itu Nah kalau teman-teman sudah Yang penting bagian atas ini teman-teman Nah ini bagian yang menghadap ke atas Teman-teman bisa petik Atau beberapa Tapi cari Pohon alpukat yang sudah berbuah Dan bagian bawah teman-teman Misalkan itu Tidak usah dibuat sambungan Tidak apa-apa Kecuali teman-teman mau buat berapa ribu pohon Atau Lebih banyak Itu Tidak apa-apa Sambung saja Itu saja yang saya berikan Ke teman-teman Semoga teman-teman Bisa lakukan di rumah Dan uji coba Oke Itu saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih